Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku semua Ya semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat Dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT Bersama dengan Pak Muhtar dan sekenap guru temati kelas 3 Di pembelajaran online channel Youtube MI Istiqomah Sambas Burbalingga Ya anak-anakku sekalian masih di tema 3 Subtema 3 Perubahan Wujud Benda Dan hari ini kita memasuki pembelajaran yang keempat Ada pun tujuan dari pembelajaran ini adalah Dengan menyimak video Siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus Berkaitan dengan wujud benda Dan memahami perubahan wujud benda dengan tepat Yang kedua Siswa dapat membuat daftar tugas individu Berdasarkan perannya masing-masing dengan tepat Dan yang ketiga Siswa dapat mengidentifikasi cara menendang bola dengan tepat Baiklah anak-anakku sekalian Sebelum pembelajaran ini kita mulai Marilah kita baca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Anak-anakku sekalian Perhatikan gelas yang berisi air es Apa yang terjadi pada bagian luar gelas Apa yang menyebabkan hal itu terjadi Ketika gelas DCS Gelas menjadi dingin Udara yang ada di sekeliling gelas Mengandung uap air Ketika gelas DCS Gelas menjadi dingin Udara yang bersentuhan dengan gelas dingin ini Akan turun suhunya Uap air yang ada di udara pun ikut mendingin Jika suhunya sudah cukup dingin Uap air ini akan mengembun Membentuk tetes-tetes air Di bagian luar gelas Jadi mengembun adalah Proses perubahan wujud Dari gas menjadi cair Ada dua contoh peristiwa mengembun Dalam kehidupan sehari-hari Ketika kalian memasukkan Pecahan-pecahan es batu Kedalam gelas Sisi luar gelas mula-mula kering Beberapa saat kemudian Sisi luar gelas terdapat Bintik-bintik air Perhatikan ketika kalian naik mobil Pada saat cuaca cerah Kaca jendela mobil bagian dalam Akan tampak kering Ketika hujan turun Kaca mobil bagian dalam menjadi buram Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca Telapak tangan menjadi basah Bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi Mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas Mengapa sisi luar gelas menjadi basah Kamu perlu memahaminya Bacalah penjelasan berikut ini Udara di sekitarmu banyak mengandung Uap air Ketika uap air bersentuhan Dengan benda-benda yang lebih dingin Atau suhunya rendah Maka berubah menjadi Bintik-bintik air Jadi Tetes-tetes air di sisi luar gelas Bukan berasal dari dalam gelas Akan tetapi Tetes-tetes air berasal dari Uap air di sekitarnya Kamu telah membaca penjelasan di atas Adakah kata yang belum kamu pahami Berdiskusilah untuk memahami artinya Tulislah hasilnya pada tabel berikut Ya, disini ada beberapa kata Seperti proses Embun, cuaca, suhu, dan uap Ada pun untuk pengertian dari proses adalah Urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait Kemudian Arti dari embun adalah Uap air yang mengalami proses pengembunan Yaitu proses berubahnya gas menjadi cair Yang ketiga Arti dari cuaca Adalah keadaan udara pada saat tertentu Dan di wilayah tertentu yang relatif sempit Dan pada jangka waktu yang singkat Arti dari suhu Suatu besaran yang menunjukkan derajat panas benda Dan arti dari uap Titik-titik dari benda cair Contohnya air di udara Nah, anak nukis kalian Berikut contoh membuat kalimat dari kosa kata-kosa kata tersebut Yang pertama Contoh kata proses Kalimatnya adalah Proses perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun Nomor dua Contoh kata embun Pada pagi hari banyak embun menempel di daun-daunan Yang ketiga Contoh kata cuaca Sore hari biasanya cuaca cerah Yang keempat Contoh kata suhu Jika suhunya sudah cukup dingin Uap air ini akan mengembun Yang kelima Contoh kata uap Udara yang ada di sekitar kita mengandung uap air Anak nukis kalian Kamu perlu mengetahui contoh lain tentang proses mengembun Lakukanlah percobaan berikut ini Yang pertama Siapkan gelas berisi air panas atau hangat Langkah kedua Tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas Langkah ketiga Biarkan 1-2 menit Langkah keempat Bukalah tutup gelas tersebut Perhatikan apa yang terjadi di permukaan tutup gelas Anak nukis kalian Air panas mengalami penguapan sehingga terbentuk uap air Uap air menempel di tutup gelas sehingga membentuk titik-titik air Karena mengalami proses pengembunan Pada saat tutup gelas dibuka ada titik air yang menempel Ya sehingga bisa kita buat skema berikut ini Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair Kemudian Contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari adalah Yang pertama Titik-titik kembun di pagi hari Contoh yang kedua Putiran air di bagian luar gelas yang berisi es Contoh yang ketiga Gumpalan awan yang kemudian berubah menjadi hujan Contoh keempat Kaca dalam mobil yang menjadi basah saat hujan Dan contoh kelima Penutup cangkir menjadi basah karena uap minuman Ya anak nukis kalian Siti dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan di dalam kelas Percobaan di kelas menggunakan es batu dan air Ternyata lantai kelas menjadi basah Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas Petugas menggunakan kain pel dibantu Siti dan teman-temannya Anakku sekalian Apakah di sekolahmu mempunyai petugas kebersihan? Apa saja tugas-tugasnya? Ya, petugas kebersihan sekolah mempunyai tugas mengurus dan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah Nah, berikut ini adalah nama peran dan masing-masing tugas di sekolah Dari mulai kepala sekolah, guru kelas, guru penjas, petugas perpustakaan, sampai penjaga sekolah Untuk yang pertama yaitu kepala sekolah Memiliki tugas yaitu mengatur semua kegiatan yang berlangsung di sekolah Guru kelas bertugas mengelola pembelajaran di kelas dan menyelenggarakan administrasi kelas Guru penjas bertugas mengelola pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah Petugas perpustakaan mengurus pelayanan perpustakaan, membuat peraturan di perpustakaan, membuat perencanaan untuk mengadakan buku Kemudian, penjaga sekolah, bertugas melaksanakan tugas pengamanan sekolah Dan memelihara dan menjaga barang-barang milik sekolah Nah, anak-anak sekalian Bermain sepak bola harus dilaksanakan di lapangan berumput Permainan sepak bola dimainkan oleh 11 orang Satu orang pemain berperan sebagai penjaga gawang Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar teknik menendang bola Sekarang, perhatikanlah teknik tersebut Kegiatan dimulai dengan melakukan permainan tembaklah aku Berbarislah membentuk lingkaran Dua orang siswa berada di tengah lingkaran Siswa yang membentuk lingkaran berlari searah atau berlawanan arah jarum jam Siswa yang berada di tengah berusaha menembak atau menendang bola Tendangan bola diarahkan ke siswa yang berlari Siswa yang terkena bola pada bagian lutut ke bawah dianggap kalah Dan ganti berjaga di tengah lingkaran Bola ditendang setelah mendengar bunyi peluit Gunakan bola plastik untuk permainan ini Ya, anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran tematik pada hari ini Sehingga bisa kita ambil suatu kesimpulan dalam pembelajaran ini Yang pertama, mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah Embun di pagi hari dan putiran air yang berada di bagian luar gelas yang berisi es Kemudian yang kedua Dalam suatu instansi seperti sekolah Mempunyai peran dan tugas masing-masing yang menjadi tanggung jawabnya Dan yang ketiga Pada permainan bola tembaklah aku Dapat melatih keterampilan dalam menendang bola Ya, anak-anak sekalian Seperti biasa, untuk mengukur kemampuan kalian Dalam menyimak dan memahami pembelajaran tematik pada hari ini Pak guru sudah siapkan soal evaluasi Soal pertama Proses perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut titik-titik Soal kedua Jika kita menuangkan es ke dalam gelas Maka dalam beberapa saat akan terlihat titik-titik di bagian tepi gelas Soal ketiga Bertugas mengurus dan menjaga kebersihan di sekolah adalah peran dari titik-titik Dan soal keempat Pada permainan bola tembaklah aku adalah bertujuan untuk titik-titik Ya, untuk pesan efektif pada kesempatan hari ini Seperti biasa, laksanakan solat lima waktu tepat waktu Tadarus dan hafalan Al-Quran Jaga kesehatan dan belajarlah dengan tekun Ya, baiklah anak-anakku sekalian Marilah kita akhiri pembelajaran tematik pada hari ini Dengan membaca hamdallah bersama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh